beri hal relasi. Relasi antara alam dengan prinsip-prinsip metafisiknya. Relasi antara alam dengan prinsip-prinsip metafisiknya. Jadi alam punya hubungan dengan prinsip-prinsip metafisikanya. Jadi ada metafisika. Kita seperang sampaikan kalau ada fisika, pasti ada metafisika. Karena tidak pernah bisa fisika berdiri sendiri. Selalu harus ada metafisikanya. Tapi kalau metafisika, tidak harus ada fisikanya. Kualitas kepasifan dan reseptifnya. Di hadapan pancaran alam spiritual. Pancaran alam spiritual itu alam batin. Pengikat yang menghubungkan semua fenomena alam dengan hukum-hukum atau tatanan nilai. Tata nilai divine order. Dan perihal hirarki di alam dunia yang berhubungan dengan yang berhubungan secara langsung dengan derajat reseptifitas sesuatu terhadap rahmat Tuhan. Jadi sebetulnya setiap sesuatu itu punya reseptif kemampuan menerima rahmat Tuhan. Dan yang paling sempurna, yang paling besar, kemampuannya menerima rahmat Tuhan dalam manusia. Sekarang kita masuk pada pembahasan baru. Setelah membahas filsafat alam, setelah membahas filsafat alam, Mula Sadra kemudian melanjutkan ke safar ketiga. Jadi setelah membahas filsafat alam, Mula Sadra kemudian melanjutkan ke safar ketiga yang menjelaskan ilmu-ilmu tentang zat. Jadi yang menjelaskan ilmu-ilmu tentang zat. Nama dan sifat-sifat Allah. Ilmu-ilmu ini dalam istilah Islam tradisional disebut metafisika. Disebut metafisika dalam pengerjian khusus. Jadi ilmu-ilmu yang dibicarakan pada level ketiga ini yang berbicara tentang filsafat alam Mula Sadra tapi kaitannya dengan alam metafisika disebut dengan metafisika dalam pengerjian khusus. Kalau bahasa Arabnya al-ilahiyat, ilahiyat ini adalah metafisika. Al-ilahiyat bima'nal khas. Bima'nal khas. Dengan makna al-khas khusus. Dan kadang diterjemahkan menjadi teodisi. Jadi ada juga menyebutnya dengan teodisi. Kalau kita lihat di sini. Jadi di sini ada al-ilahiyat bima'nal khas. Al-ilahiyat bima'nal khas ini kadang diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi teodisi. Kitab ini terdiri dari tiga mawakif. Masih ingat mawakif itu pemberhentian tempat berhenti. Tempat perhentian mawakif itu bentuk jama' dari mawakif. Kalau yang biasa pernah melakukan arba'in, itu pasti mengenal yang namanya mawakif. Karena kalau kita berjalan dari Najaf menuju ke Karbala, di sepanjang perjalanan ini ada mawakif. Ada tempat-tempat perhentian di sana. Yang tempat-tempat perhentian ini mawakif ini macam-macam. Ada dari Iran. Yang membuatnya. Biasanya tenda. Dari Iran. Termasuk belakangan ada juga dari Indonesia. Lepuk tidak banyak. Jadi ada mawakif. Tempat berhentinya. Tempat wakaf. Mawakif itu dari kata wakaf. Mawakif tempat wakaf. Tempat berhenti. Jadi ada tiga mawakif. Dalam sahabat ketiga ini. Jadi dalam sahabat ketiga. Ada tiga mawakifnya. Bentuk jamaah dari mawakif. Yang secara literal berarti tempat perhentian. Yang mencakup semua aspek teodisi. Yang mencakup semua aspek teodisi. Dan ditinjau dari sumber-sumber tradisional yang berbeda-beda. Yang mencakup semua aspek teodisi. Dan ditinjau dari sumber-sumber tradisional yang berbeda-beda. Jadi ditinjau dari sumber-sumber tradisional yang berbeda-beda. Maukif pertama Jadi kita bicara dulu tentang maukif pertama Maukif pertama Maukif pertama menjelaskan tentang Tuhan Sebagai wujud miscaya Jadi yang pertama sekali Di dalam maukif-maukif ini dibicarakan adalah Tentang Tuhan sebagai wujud miscaya Yang dalam bahasa Arab sebenarnya wajib wujud Jadi Tuhan sebagai wujud miscaya Yang dalam bahasa Arab sebenarnya wajib berwujud Artinya wujudnya wajib Kata wajib itu tidak pernah tidak ada Selalu ada wajib Tidak mungkin tidak ada Jadi wujud-wujud itu ada Jadi eksis Dimirip dengan bahasa Inggris eksis Wujud kalau bahasa kita ada Kalau di Malaysia, Singapura Mereka tetap menggunakan kata wujud Kalau di Indonesia menggunakan kata ada Beberapa bukti yang berbeda-beda dalam menetapkan wujudnya Jadi disini juga dibicarakan Jadi bukan saja membicarakan tentang wajib wujudnya Tetapi beberapa bukti Yang berbeda-beda dalam menetapkan wujudnya Ketunggalannya Dan kesederhanannya Jadi ada tia sini Wujud Kemudian kesederhanan wujud Kemudian kesederhanan basitnya wujud Jadi wujud itu bersifat Jadi wujud itu benar-benar ada Jadi wajib wujud itu ada Jadi kalau kita tulis disini Wujud ini Dia adalah mutlak ada Sebutlah dengan wajib wujud Wajib wujud Yang kedua Wujud ini adalah tunggal Jadi dia bersifat tunggal Tidak mungkin dua Yang ketiga bersifat sederhana Apa artinya tunggal? Satu Tidak mungkin lebih dari satu Apa namanya sederhana? Tidak tersusun Jadi ini menunjukkan ketidak tersusunannya Ini menunjukkan ketunggalannya Jadi mutlak ada Wajib wujud Yang bersifat tunggal, ahad Kita biasa menyebutnya dengan ahad Dalam Al-Quran Kemudian sederhana Bahasa Arabnya basit Jadi mutlak ada Tunggal, ahad Sederhana, basit Tiga Tiga unsurnya sangat mendasar disini Mutlak ada Tunggal, dan sederhana Jadi ini ya Sifat mendasar Daripada wujud Jadi wujud itu Kemutlak ada Yang kedua tunggal Yang ketiga sederhana Dalam kata sederhana Artinya tidak tersusun Kata tidak tersusun itu Berarti tidak punya bagian-bagian Dan dia pun bukan merupakan bagian Dari sesuatu yang lain Dari keseluruhan Jadi Dia tidak memiliki bagian-bagian Dan tidak juga menjadi bagian Daripada yang lain Namanya sederhana Beberapa wakti yang berbeda-beda Menetapkan wujudnya Ketunggalannya Dan kesederhanaan Jadi tiga Tiga inilah yang dibahas disini Wujudnya Ketunggalannya Ketunggalannya Dan kesederhanaan Satnya Wujudnya Ketunggalannya Dan kesederhanaan Satnya Pada bagian ini Perhatian khusus Diberikan kepada Pandangan para hakim Pada bagian ini Perhatian khusus Diberikan kepada Pandangan para hakim Yang mendahului Mullah Sadra Jadi ada Ali hikmah Yang telah mendahului Mullah Sadra Contohnya Khususnya Jalaluddin Dawani Kemudian Said Sadruddin Sirasi Nah ini terkadang Dikacaukan dengan Mullah Sadra Jadi Kalau memang namanya sama Said Sadruddin Sirasi Mullah Sadra Itu dari kata Sadruddin Ya Sirasi Karena dia berasal dari Siras Ceritanya lahir di Siras Dan belajar pertama kali di Siras Baru kemudian pergi ke Isfahan Lalu kemudian pergi ke Kahak Baru balik lagi ke Siras Jadi Karena dia lahir di Siras Dan nanti mengajar di Siras Dia sebutlah dengan Sirasi Sadruddin Sirasi Jadi kita ulangi Pada bagian ini Perhatian khusus Diberikan kepada Pandangan para hakim Yang mendahului Mullah Sadra Khususnya Jalaluddin Dawani Dan Said Sadruddin Sirasi Hakim yang kedua ini Hakim yang kedua ini Hakim yang kedua ini Mana tadi Hakim yang kedua ini Terkadang disamakan Dengan Mullah Sadra Hakim yang kedua ini Sering dianggap sebagai Mullah Sadra itu sendiri Atau memang namanya Sahama Said Sadruddin Mullah Sadri Sirasi Oleh beberapa orang Jadi ketika membicarakan Tentang para hakim Sebelum Mullah Sadra Jalaluddin Dawani Dan Said Sadruddin Sirasi Terkadang ini yang dimaksud Mullah Sadra juga Mokif kedua Jadi tadi di atas Mokif pertama disini Sekarang Mokif kedua Tempat pemberhentian kedua Jadi Mokif kedua Mokif kedua Membahas tentang Sifat-sifat Tuhan Karena kan kita bicara tentang Wujud Wujud itu adalah Tuhan Sebetulnya kalau bahasa agamanya Maka dibicarakan tentang Sifat-sifat Tuhan Sebaik yang afirmatif Sifat-sifat Tuhan Ini bicara tentang Sifat-sifat Tuhan Baik yang afirmatif Afirmatif itu adalah Subut-subutia Ataupun yang bersifat negatif Salbia namanya Jadi negatif Adalah salbia Afirmatif itu menerima Negatif menolak Sifat-sifat Tuhan yang diterima Dan yang ditolak Jadi Mokif kedua Membahas tentang Sifat-sifat Tuhan Yang afirmatif Subutia Diterima Ataupun yang negatif Salbia Jadi kalau salib itu Dipalang Salbia Kenapa dari kata salib Salbia Kata-kata salib Dalam Al-Qurah itu Kata salib ada Dan relasi Antara sifat-sifat Dengan zatnya Jadi relasi Antara sifat-sifat Dengan zatnya Dari sini kita tahu Bahwa sebetulnya Ada relasi Ada relasi Ada relasi di sini Antara sifat-sifat Dan zatnya Jadi relasi Antara sifat-sifat Sifat-sifat Zatnya Tuhan Dan Dengan zatnya Di dalam Mokif ketiga Di dalam Mokif yang ketiga Yang panjang Dan sangat penting Jadi Mokif ketiga Tadi di atas Ini Mokif kedua Ini Sekarang Mokif ketiga Sekarang Masuk pada Mokif ketiga Dari sini Mokif kedua Ini Mokif ketiga Di dalam Mokif ketiga Tempat Pemberhentian ketiga Yang panjang Dan sangat penting Panjang Tapi penting Mula sadra Membahas Persoalan sulit Tentang Pengetahuan Tuhan Jadi ini Panjang Sangat pendasar Tentang Pengetahuan Tuhan Terap Alam Alam Ini Pengetahuan Tuhan Terap Alam Ini Yang tentu Didiskusikan Di sana Adalah apakah Pengetahuan Tuhan Itu bersifat Baru Terhadap Alam Atau Sudah ada Sejak Sebelum Alam Tercipta Di sini Didiskusikan Dikatakan Membahas Persoalan sulit Karena melahirkan Perbatan tentang Pengetahuan Tuhan Terhadap Alam Ininya Pandangan Pandangan Ini Pandangan Pandangan Dari hampir Semua Mazhab Masakri Sampad Kalam Dan Tasawuf Sebelum Al-Muta'l-Muta'aliah Ini Kita sudah Bahas Di awal Jadi Ini Namanya Al-Hikmah Kemudian Yang ini Adalah Al-Muta'aliah Jadi Teosofi Tadi Adalah Al-Hikmah Kemudian Transcendent Tadi Adalah Mutahaliyah Melampaui Mengatasi Segala Transcendent Melampaui Jadi Teosofi Transcendent Al-Hikmah Al-Muta'ali Hikmah yang paling tinggi Dan kalau sudah sampai pada rajat ini Tentu seperti dalam Al-Quran Al-Hikmah itu diberikan kepada siapa yang dikendakinya Dan siapa yang diberikan hikmah Maka sungguh mendapatkan kebajikan yang sangat banyak Jadi itu adalah bisa kita baca dalam surat Al-Baqarah Kita lalu sini Surat Al-Baqarah Al-Baqarah 269 Surat Al-Baqarah 269 269 Yuktil hikmah tamayya sya' Dia Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikendakinya Kata-kata siapa yang dikendakinya Tentu mengikuti kriteria atau syarat yang ditentukan oleh Tuhan Kata-kata siapa yang dikendakinya Adalah bersifat aturan Teratur Teratur artinya bahwa yang dikendakinya itu Ada kualifikasinya Ada kualitasnya Jadi Yuktil hikmah tamayya sya' Dia Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikendakinya Wama yuktil hikmah dan siapa yang dikendakinya Kepadanya Jadi Siapa yang diberikan hikmah Sedangkan hikmah tadi ini diberikan kepada siapa yang dikendakinya Jadi kata kuncinya disini adalah yang dikendakinya Kalau kita masuk ke dalam kategori yang dikendakinya Kita juga bisa dapat hikmah Karena Tuhan mengatakan Yuktil hikmah tamayya Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dikendakinya Baru amai yuktil hikmah Siapa yang diberikan hikmah kepadanya Fakada utiyah khairan katira Orangka sungguh diberikan kebajikan sangat banyak Dan orang ini tidak mungkin lagi tertipu oleh kehidupan dunia Kenapa? Karena Kalau sedang mendapatkan hikmah Itulah khairan katira Jadi hikmah ini sudah khairan katirannya Kita lihat dari sini ya Jadi hikmah ini adalah Nah siapa yang mendapatkan hikmah Maka apa kata Allah Dan siapa yang diberikan hikmahnya Siapa yang diberikan hikmah Dia diberikan kebajikan yang sangat banyak Kutiyah khairan katira Mendapatkan kebajikan yang sangat banyak Jadi artinya apa? Kalau orang sudah mendapatkan hikmah ini Kebajikannya banyak Kata kebajikan yang sangat banyak itu Pertama ilmunya menjadi mumpuni Menjadi besar, luas Amalannya menjadi banyak Ya itu namanya khairan katira Jadi ilmu dan amalnya sangat banyak Dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran Dari ayat-ayat seperti ini Yaitu Kecuali ila ulul albab Yang diberikan kepadanya Ataukah yang memiliki akal pikiran Ulul albab Jadi Tidak ada yang bisa mengambil pelajaran Kecuali ulul albab Ulul albab inilah Yang memahami seluruh fenomena Kerana suara alam semesta Makanya kalau dikatakan Bahwa Nabi tidak tahu Cara mengawingkan kurma Itu bertentangan dengan ayat ini Karena ayat ini jelas-jelas mengatakan Dan Islam ini adalah kebajikan Yang paling besar Dan itu adalah Pertama kali diamalkan oleh Para Nabi dan Rasulah Nabi Muhammad kita Jadi Ulul albab itu adalah Orang memiliki pengetahuan Ataukah orang menggunakan Akal sehatnya Jadi Ulul Albab Ulul albab Kecuali memberikan ulul albab Menggunakan akal pikiran Jadi kita sebut dengan Efektif menggunakan akal pikirannya Akal pikiran Akal Akal terkari dengan akal pikiran Terkari dengan akal budi Kalau disambung Akal menggunakan akal saja Dan siapa yang menggunakan akal Atulullah Al-Basul Jadi dia memahami seluruh Fenomena alam Yang kita bisa baca Pada Surat berikut ini Jadi Surat Al-Imran ini Kita lihat Surat Al-Imran ini Ayatnya Inna fi khalkis samawati wal arti Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi Waktila fil laili Dan persilian Pergantian malam dan siang Wal laili wal na'ar Malam dan siang La ayatin pasti ada tanda kebesaran Allah Ya Kepada siapa? Ulul albab Jadi ulul albab Yang bisa mengambil pelajaran Bahwa pada penciptaan malam Pada penciptaan langit dan bumi Dan pergantian malam dan siang Itu kan berarti Sejarah keseluruhan Siapa yang memahami Rahasia penciptaan langit Dan langit dan bumi Dan persilih pergantian Antara malam dan siang Ya sebetulnya sudah memahami Seluruh yang ada di dalamnya Maka disebut dengan La ayatin Pasti ada tanda kebesaran Allah Bagi ulul albab Dan ini adalah Penyebutan kata ulul albab Setelah tadi disini Setelah kita lantai disini Ulul albab Kalau kita telusuri ulul albab Dalam Al-Quran Itu banyak sekalinya Dan ini adalah syarat Dasar daripada itu Mencapai daya Teosofi Transcendent Karena Teosofi Transcendent disini Menarik Karena ada kata Teosofi kan berarti bahwa Gabungan antara Filsafat dan Teologi Jadi Kita sebut kalau Teosofi ini Teosofi ini Ini adalah perpaduan antara Teologi Yang kedua adalah Filosofi Jadi Filosofi Jadi kita lihat Teologi dan filosofi Jadi adalah Teosofi Teologi itu adalah Ilmu tentang Masalah-masalah Ketuhanan Biasa disini Selalu dengan Ilmu kalam Sedangkan Filsafat ini Adalah merupakan Ilmu tentang Rahsia-rahsia Jadi ketika Bertaut antara Teologi dan Filsafat Maka dia menjadi Sesuatu yang Luar biasa Namanya Teosofi Teosofi Dan Teosofi ini Kalau sudah berhasil Meninggalkan Alam dunia Dalam pengertian Sebagai sebuah Sumber pengetahuan Yang beri sendiri Lalu ke atas Maka disebut Dengan Teologi Dan Filsafat Kita teruskan Jadi selanjutnya Dia menawarkan Teori terkenalnya Yang kemudian Menjadi Representasi Dari salah satu Dokter yang terkemuka Teosofi Transcendent Dan yang Didasarkan Pada ide Bahwa pengetahuan Tuhan Tentang sesuatu Adalah realitas Atau Wujud haki Ke sesuatu Tersebut Jadi Jadi Yang namanya Teosofi Transcendent Itu Didasarkan Pada Didasarkan Pada ide Ini Didasarkan Pada ide Didasarkan Pada ide Bahwa pengetahuan Tuhan Tentang sesuatu Adalah realitas Atau Wujud Hakiki Sesuatu Sendiri Wujud Hakikat Daripada Sesuatu Sendiri Jadi Dokter yang terkemukanya Teori-teori Transcendent Adalah Yang disarkan Pada ide Bahwa Pengetahuan Tuhan Tentang sesuatu Adalah realitas Nyata Tidak ada Satu punya Ndri Yang nyata Kecuali Bahwa Itu adalah Pengetahuan Tuhan Atau Wujud Hakiki Wujud Yang asli Sesuatu Itu Sendiri Jadi Artinya Dia Tuhan Itu adalah Wujud Hakiki Sesuatu Itu Sendiri Jadi Kalau Tuhan Tidak ada Tidak Ada Yang lain Ini Maksudnya Itu Yang terkandung Dalam Apa Namanya Dalam Bahasa Teosofi Jadi Tidak Tidak Mungkin Tidak Terhubung Dengan Di atas Kata Tuhan Kalau Dimatakan Tasawuf Itu adalah Kafir Tidak Percian Tuhan Itu Keliru Kalau Filsafat Tok Saja Ansi Seperti Beberapa Negara Barat Ya Memang Menjadi Sangat Problematik Karena Kata Transindinya Kita Sudah Rusak Lalu Kemudian Disini Ada Teosofi Transindinya Itu Melampaui Baru Kemudian Ada Teosofi Setelah Membahas Perihal Pengetahuan Atau Ilmu Sebagai Salah Satu Sifat Wajib Bagaiman Salah Satu Sifat Wajib Jadi Kata Kata Pengetahuan Ini Jadi Kata Kata Pengetahuan Atau Ilmu Termasuk Sebagai Salah Satu Sifat Wajib Allah Pengetahuan Wajib Kan Ada 20 Sifat Wajib Tuhan Sifat Wajib Itu Termasuk Ilmu Wujud Kidambaka Ilmu Dan Sebagainya Termasuk Sifat Wajib Bagi Tuhan Tuhan Tidak pernah Tidak Berilmu Ini Kalau Kita Katakan Bahwa Ilmu Tuhan Itu Nanti Muncul Belakangan Setelah Tercipta Sesuatu Nah Itu Keliru Contohnya Gini Ini kan Tadinya Tuhan Tidak Ada Sesuatu Apapun Kita Gambarkan Sebelumnya Kan Tidak Ada Apapun Kita Katakan Tidak Ada Apapun Sebelum Alam Sebelum Kehidupan Ini Ada Kita Tulis Sebelumnya Sebelumnya Tidak Ada Apapun Tidak Ada Apapun Tapi Harus ditambah Selain Karena Kalau Tidak Ada Apapun Siapa Menciptakan Yang Ada Sekarang Tidak Ada Apapun Selain Dari Allah Atau Tuhan Tuhan Sebelum Semuanya Ini Ada Tidak Ada Apapun Selain Daripada Allah Jadi Walaupun Kita Tidak Ikut Menyaksikan Bagaimana Allah Menciptakan Alam Semesta Tapi Kita Yakin Dengan Akal Pikiran Kita Tidak Semesta Tidak Ada Kalau Semesta Sudah Ada Dari Dulu Tidak 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 Mungkin Harus Ada Perbedaan Semakin Kebawah Semakin Rendah Derajat Kemakhlukannya Maka Sebelumnya Tidak Ada Apapun Selain Daripada Allah Tuhan Tidak Ada Apapun Selain Daripada Allah Tuhan Karena Tidak Ada Apapun Selain Daripada Allah Tuhan Maka Semuanya Adalah Ketidak Jadi Satu-satunya Yang wajib Adanya Adalah Allah Tuhan Dari Sini Lahirlah Alam Semusta Allah Lahirlah Makhlub Kita Semuanya Makhlub Jadi Makhlub Tadinya Tidak Ada Yang Ada Yang Allah Jadi Tadinya Hanya Allah Saja Tidak Ada Yang Lain Dengan Demikian Inilah Yang Sifatnya Kodim Ini Sifatnya Hadis Atau Kudus Atau Baru Makhlub Kita Kembali Lagi Jadi Setelah Membahas Perihal Penertahuan Yaitu Ilm Sebagai Salah Satu Sifat Wajib Bagi Allah Ini Termasuk Sifat Wajib Kalau Bisa Tidak Wajib Kita Beritanya Terus Dari Mana Itu Ilmu Maka Kita Mengatakan Bahwa Ilmu Itu Sudah Ada Sejak Apapun Kecuali Allah Tidak Ada Jadi Ilmu Ini Adalah Menyatu Terpisahkan Dengan Zat Tuhan Jadi Ketika Kita Katakan Kita Melihat Disini Katakan Kita Disini Katakan Ini Ini Perumpamaan Saja Katakan Ini Adalah Tuhan Kalau Kita Katakan Ini Adalah Tuhan Maka Sebelum Segala Sesuatunya Ada Dia Sudah Sudah Ada Tidak Ada Yang Pendahulinya Dia Adalah Kodim Dia Adalah Lama Sedangkan Selain Tuhan Pernah Tidak Ada Jadi Dialah Yang Tidak Pernah Kata Tidak Tuhan Jadi Sebelum Segala Sesuatunya Ada Dia Sudah Ada Tuhan Dan Siapakah Dia Tuhan Itu Yang Tadi Di atas Ini Dengan Masuk Kategori Dia Adalah Diterima Sejarah Teologi Ataupun Filosofi Ataupun Filsafat Hikmah Semuanya Harus Diterima Jadi Kalau Ini Adalah Makhluk Tuhan Seperti Ini Maka Tadinya Dia Cuma Sendiri Kalau Anggap Ini Adalah Batas Tuhan Maka Dia Tadinya Sendiri Lalu Kemudian Menciptakan Segala Sesuat Bagaimana Cara Menciptakan Segala Sesuat Ini Tadi Keluar Dari Dirinya Lahir Di Sini Jadi Tuhan Saja Nah Pertanyaan Ketika Tuhan Saja Dimana Ilmunya Tuhan Ya Tentu Ada Bersama Dengan Tuhan Tidak Mungkin Ilmunya Datang Belakangan Karena Kalau Datang Belakangan Berarti Tuhan Belajar Baru Bisa Berpengetahuan Itu Mustahil Jadi Bersama Dengan Zat Jadi Sebelum Alam Semesta Diciptakan Alam Semesta Itu Sudah Ada Dalam Ilmunya Tuhan Dia Adalah Bersama Dengan Tuhan Jadi Inilah Yang Sebenarnya Setelah Membah Pengetahuan Untuk Ilmu Sebagai Salah Satu Sifat Wajib Bagi Allah Bagi Tuhan Lalu Kemudian Melanjutkan Pembahasanya Ke Mokif Tempat Pemberhentian Tadi Mokif Jadi Setelah Membahas Perihal Pengetahuan Yaitu Ilmu Biasa Dibahasin Dengan Epistemologi Kalau Membahas Perihal Pengetahuan Biasanya Titelnya Atau Judulnya Namanya Epistemologi Sebagai Salah Satu Sifat Wajib Bagi Allah Jadi Ilmu Itu Katanya Dengan Sifat Tuhan Yang 20 Dia Adalah Ilmu Itu Wajib Melah Sadra Melanjutkan Pembahasanya Kemaukif Keempat Jadi Meneruskan Perjalanan Kemaukif Yang Keempat Tempat Pemberhentian Yang Keempat Yang Menjelaskan Sifat Wajib Menjelaskan Sifat Wajib Sifat Wajib Kuasa Kudra Kalau Kita Belajar Di Sekolah Dulu Pasti Masih Ingat Kuasa Kudra Ini Adalah Kuasa Kudra Kuasa Dalam Kudra 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 Itu Sebetulnya Bukan Kuasa Kuasa Biksa Dia Yang Berikan Bentuk Pada Segala Sesuatu Sedangkan Kadarnya Kudra Itu Kadar Karena Kalau Tidak Sesuai Dengan Kadarnya Ya Repot Makanya Kita Lihat Manusia Itu Makhluk Paling Besar Karena Bisa Memuat Hampir Semuanya Yang Namanya Gajah Paling Bisa Menarik Satu Kayu Gelondongan Yang Panjangnya Mungkin Sampai 30-50 Meter Ditarik Paling Gajah Artinya Terbatas Kelampuannya Tapi Kalau Manusia Bisa Menembang Pohon Dalam Satu Dua Hari Hanya Dengan Berhektar Hektar Tanah Itu Manusia Apa Soalnya Karena Manusia Punya Sesuatu Yang Luar Biasa Yang Menyebabkan Dia Berkuasa Yaitu Akal Akal Pikirannya Jadi Akal Pikirannya Kita Ulangi Setelah Membahas Pria Pengetahuan Atau Ilmu Sebagai Salah Satu Sifat Wajib Bagi Allah Melanjutkan Pembahasannya Kemaukif Keempat Yang Keempat Ini Menjelaskan Sifat Wajib Lainnya Yaitu Puasa Atau Persoalan Tentang Bagaimana Gendak Allah Berlaku Di Dalam Pencipta Jadi Bisakah Gendak Allah Gendak Allah Berlaku Di Dalam Penciptaan Persoalan Tentang Bagaimana Gendak Allah Berlaku Di Dalam Penciptaan Perselisihan Panjang Perselisihan Panjang Antara Para Filosof Dan Teolog Kalau Filosof Itu Yang Membicarakan Tentang Hakikat Segala Sesuatu Hakikat Batu Hakikat Materi Itu Bicarakan Di Sana Itu Kerjanya Para Filosof Jadi Berbicara Tentang Apa yang Ada Misalnya Materi Tadi Yang Ada Ini Ada Materi Apa Itu Materi Muncul Tadi Teori Dari Anek Sementos Dan Sebagainya Menjelaskan Bahwa Semuanya Bermula Dari Tidak Ada Kendak Allah Jadi Karena Hakikatnya Yang Lain Itu Tidak Ada Perselisi Panjang Antara Para Filosof Dan Teolog Jadi Para Filosof Dan Teolog Pernah Berselisi Panjang Filosof Dan Teolog Tidak Tidak Berselisi Tidak Panjang Antara Para Filosof Para Filosof Itu Dalam Mencari Hakikat Segala Sesuatu Apakah Hakikat Alam Dunia Apakah Cuma Materi Bagaimana Dengan Ruah Dan Teologi Teologi Kalau Ini Tadi Ilmu Tentang Hakikat Ilmu Tentang Kearifan Jadi Sofi Ini Adalah Kearifan Filosof Adalah Hikmah Ini Cinta Kepada Kearifan Filosof Itu Cinta Kepada Kearifan Jadi Perselisi Panjang Antara Filosof Dan Teolog Pernah Terjadi Yaitu Dengan Teologi Kalangan Asyariah Jadi Bapak Sekalian Yang Baru Mendengarkan Kita Tahu Bahwa Dalam Teolog Itu Cabang Cabang-cabang Teologi Di sini Ada Namanya Teologi Satu Teologi Yang Disebut Dengan Pertama Dulu Muncul Itu Adalah Kaudariah 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 Itu Menunggu Bahwa Semuanya Ada Kadarnya Tentukan Kadarnya Ditentukan Tuhan Kemudian Ada Yang Kedua Teologi Misalnya Lawannya Kaudariah Adalah Misalnya Muktazila 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 Ketiga Ada Lawan Daripada Kadaria Ini Muktazila Namanya Jabaria Jadi ada Jabaria Kemudian Ada lagi Yang keempat Ada Namanya Ash'aria Ada Teologi Kadaria Ada Teologi Muktazila Ada Teologi Jabaria Ada Ash'aria Bahkan Di bawah Di bawah Masih Bisa Berikan Lagi Ini Yang Terkenal Yang Empat Jadi Menyangkut Pemahaman Tentang Ketuhanan Bahwa Tuhan Itu Yang Memberikan Kadar Kepada Segala Sesuatu Jadi Kalau Manusia Misalnya Minta Sesuatu Dalam Mengagumkan Akal Cukup Akal Saja Kemudian Teologi Jabaria Jabaria Terpaksa Kita Aslinya Tidak Memiskin Tapi Tuhan Sudah Menentukan Kita Jadi Miskin Kita Sebetulnya Tidak Suka Jadi Bodoh Tapi Karena Tuhan Menentukan Lainnya Kita Jadi Bodoh Jadi Kita Tidak Kuliah Dan Kuliah Itu Adalah Sepertitulah Dari Sananya Jabaria Kemudian Yang Coba Mencari Jalan Tengah Dengan Murtazila Yang Dita Salah Di Tengah Ini Adalah Satu Kesatuan Murtazila Jabaria Kalau Murtazila Ini Kepada Akal Pikiran Jabaria Ini Adalah Usahanya Tuhan Lalu Kemudian Carilah Jalan Tengah Yaitu Asyari Ini Masuk Ke Indonesia Asyari Tetapi Jumlah Sekalian Ada Satu Kelompok Yang Tidak Dimasukkan Di Sini Dan Kalau Itu Tidak Dimasukkan Bisa Kita Kemudian Menjadi Semacam Orang Tersesat Kalau Kita Tidak Terima Jadi Inilah Kadaria Asyariah Murtazila Dan Jabaria Harus Kita Meliki Pengetahuan Tentang Itu Jabar Itu Artinya Bahasa Jabar Artinya Terpaksa Jadi Ini adalah Jenis Teologi Yang Kita Dicarakan Sini Perselesaian Panjang Antara Para Filosof Dan Teolog Asyariah Terkait Persoalan Kehendak Tuhan Itu Syah Allah Kehendak Tuhan Berkaitan Dengan Kehendak Tuhan Iradat Dalam Sibah 20 Itu Adalah Iradat Iradat Tuhan Iradat Tuhan Kalau Kita Coba Lihat Disini Disini Biasa Sudah Sifat 20 Sifat 20 Wajib Bagi Allah Kita Lihat Disini Sekalian Ini Ada Beberapa Satu Sifat Wajib Bagi Allah 20 Versi Sunni Wujud Wujud Artinya Ada Kidam Kadim Artinya Kita Tidak Tau Kapan Mulanya Tidak Ada Tidak Kedam Jadi Sebelum Yang Lain Ada Dia Sudah Ada Kidam Kidam Itu Dari Kata Kadim Yang Lama Kemudian Bako Bako Itu Adalah Permanen Abadi Bako Kemudian Yang Keempat Adalah Mukhalafat Lil Awadis Dia Kata Kata Bako Disini Dia Tidak Pernah Bermula Dan Tidak Pernah Berakhir Karena Kalau Dia Pernah Bermula Berarti Tidak Bako Dan Kalau Dia Akhirnya Nanti Akan Berakhir Berarti Tidak Bako Bako Itu Tidak Pernah Bermula Dan Tidak Pernah Berakhir Ini Dengan Bako Yang Keempat Adalah Mukhalafat Lil Awadisi Yang Keempat Adalah Mukhalafat Lil Awadisi Mukhalafat Artinya Menyimpan Lil Awadisi Bagi Hadis Hadis Yang Dikuti Misalnya Mukhalafat Lil Awadisi Jadi Saat Ini Banyak Berbeda Dengan Semua Tidak Mungkin Sama Dengan Makhluk Yang Diciptak Nya Firman Allah Yang Menjelaskan Hal Ini Yaitu Surah 42 11 Laisa Kamis Tidak Ada Serupa Dengarnya Laisa Kamis Tidak Ada Serupa Dengarnya Yang Yang Kelima Kiamuh Kiamuh Binafsihi Berdiri Dengan Sendirinya Tidak Perlu Tanya Siapa Yang Mengasukkan Atau Mengadakan Tuhan Tidak Mungkin Karena Kalau itu Berdiri Tidak Berdiri Dengan Sendirinya Tidak Kiamuh Binafsi Tidak Berdiri Dengan Sendirinya Kemudian Yang Kelima Ditarik Kiamuh Binafsi Tadi Yang Di Atas Ini Adalah Keempat Ini Adalah Kiamuh Binafsi Kiamuh Binafsi Ini Berarti Berdiri Sendiri Karena Kiam Berdiri Binafsi Sendirinya Tidak Berdirikan Tidak Ada Usul Luar Tidak Ada Kekuatan Luar Tidak Ada Energi Luar Yang Mempengaruhi Berdiri Atau Tidak Berdiri Yang Kiamuh Binafsi Jadi Kiamuh Binafsi Berarti Berdiri Sendiri Allah Membutuhkan Bantuan Apapun Dari Siapapun Kalau Kita Memberikan Bantuan Kita Berikan Dalam Untuk Apapun Dan Siapapun Kalau Tuhan Tidak Hal Ini Dijelaskan Dalam Quran Surat Al-An Kabur Waman Jahada Fa Innama Yujahid Nafsi Innallah Ganiun Innallah Laganiun Anil Alamin Ini adalah Surat Al-An Kabur Ayat 6 Siapa yang Bersungguh Sumbu Dia bersungguh Sumbu Tidak Innah Allah Sengguhnya Allah Laganiun Benar-benar Maha Kayak Anil Alamin Dari Seluruh Alam Ini bukan Hanya Mitos Tapi Benar-benar Laganiun Anil Alam Surat Alam Kabur Ayat Ayat 6 Kita Lagi Dari Sini Surat Alam Kabur 29 Ayat Tadi Hilang Bermat Ya Alam Kita Kembali Lagi Kesini Alam Kabur Ayat 6 Tadi Waman Jahadah Ini semua Sumbu Dari atas Dari lima Mangkana Yarju Liqa Allah Mangkana Siapa Yang Yarju Punya Harapan Keinan Liqa Allah Berjumpa Dengan Allah Faina Maka Sumbunya Ajal Allah Al-Adi Benar-benar Waktunya Allah Pasti Akan Datang Waktu Berjumpa Pasti Akan Datang Wahu Assam Al-Adi Tapi Kita Selalu Mendekatinya Karena Dia Mendengar Lagi Waman Jahadah Dan Siapa Yang Bersebut Sumbu Waman Jahadah Siapa Yang Berjihad Jihad Pengorbanannya Perjuangannya Di Nafsi Siapa Yang Bersungguh Maka Kesungguhan Itu Untuk Dirinya Allah Tidak Pernah Bertambah Sementara Kita Kalau Kita Tidak Bersungguh Tidak Punya Apa Harus Diusahakan Kalau Tuhan Tidak Diusahakan Karena Dari Sananya Sudah Begitu Iwaman Jahadah Faina Jihad Nafsi 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 Yang Kenam Adalah Wahdaniya Ini Artinya Satu Tunggal Wahdaniya Tunggal Satu Jadi Kata Wahdah Jadi Ini Adalah Yang Kenam Lau Laukana Fihima Alihatun Ini Apa Namanya Surat Ambi Ayat 22 Sandainya Di Muka Bumi Ini Atau Di Alam Ini Ada Tuhan Laukana Fihima Alihatun Sandainya Ada Dua Tuhan Di Alam Sandainya Sandainya Di Alam Sandainya Ada Dua Tuhan Selain Daripada Allah Lafaz Sadatah Karena Kalau Dia Selain Daripada Allah Berarti Bahwa Ketuhanannya Pun Masih Terbatas Karena Tidak Berarti Sebut Tuhan Jadi Lafaz Sadatah Terjadilah Kerusakan Di Alam Semesta Subhanallah Masuci Allah Rabbil Arshi Amma Yasikul Masuci Allah Yang Merupakan Tuhannya Seluruh Alam Semesta Termasuk Arash Allah Yang ketujuh Kudrah Kudrah Kendak Memiliki Arti Kuasa Kuasaan Tari Kuasanya Tuhan Kudrah Tuhan Kekuasaan Allah Dan Kedelapan Iradat Inilah Tadi Yang kita Diskusikan Panjang Disini Tentang Iradat Kendak Ini Yang kita Bicarakan Tadi Kendak Jadi Atau Persoalan Tentang Bagaimana Kendak Allah Berlaku Di Dalam Pencipta Perserisan Panjang Antara Para Bisop Dan Teluh Terkait Kendak Tuhan Tadi Kita Sampai Pada Kendak Nur Delapan Iradat Ini adalah Irodah Irodah Jadi Iradat Tuhan Iradah Berarti Berkehendak Berkehendak Ketika Allah S.W.T. Berkehendak Atas Sesuatu Maka Pasti Akan Terujud Dimanakah Dia Tahu Sesuatu Belum Ada Dalam Ilmunya Dari Dengan Demikian Ilmunya Tuhan Ini Pada Yang Kesembilan Ini Bagian Terpisahkan Daripada Wujudnya Termasuk Disini Iradat Tuhan Ada Iradat Ada Kudrah Ada Iradat Ada Ilmu Dan Dia Ada Wujud Jadi Ilmu Artinya Mengetahui Allah Maha Mengetahui Segalanya Itu Adalah Ketika Allah Maha Mengetahui Segalanya Berarti Tidak Ada Luku Daripadanya Kalau Ada Luku Daripadanya Berarti Ada Kepasaan Tuhan Firman Allah Menjelaskan Tentang Ini Kul Atu Allimun Allaha Bidinikum Kadah Kalah Matafaka Kalian Ingin Ingin Mengajari Allah Berkenan Dengan Agama Kalian Apa Kalian Mendiktirkan Agama Kepada Tuhan Sementara Tuhan Itulah Punya Agama Sementara Allah Tahu Bukan Hanya Dalam Agama Tetapi Apa Saja Yang Ada Di Langit Dan Di Terus Segala Sesuatu Tuhalimah Malatah Ayat Tari Yang Kelima Yang Kesembilan Sekarang Sekarang Sepuluh Ayat Ayat Tuhan Hidup Tuhan Tidak Pernama Mati Maka Kita Katakan Semua Yang Hidup Ini Berasal Dari Hidup Tuhan Dalam Doa Ahad Dikatakan Ya Ya Hayyan Khablakul Lihai Wa Ya Hayyan Ba'dakul Lihai Wa Ya Hayyan Hinalahai Itulah Hidup Wa Hidup Yang Sudah Ada Sebelum Segala Sesuatunya Kamu Hidupkan Begitulah Juga Jadi Hayat Berarti Hidup Allah Akan Hidup Selama Lamanya Dan Kekal Abadi Artinya Bahwa Kalau Allah Saya Tidak Hidup Bagaimana Bisa Hidup Jadi Kehidupan Yang Ada Kita Saksikan Ini Tungguan Dan Hewan Adalah Pemberian Daripada Hidupnya Dia Dikatakan Di sini Allah Akan Hidup Selama Lamanya Dan Kekalabadi Berbeda Dengan Manusia Atau Hewan Yang Merlukan Jantung Allah S.W.T. Hidup Tanpa Membutuhkan Suatu Dan Tanpa Diketahui Oleh Siapa Inilah Hayat Allah Yang Kesebelas Adalah Sama Mendengar Yang Melihat Yang Ketujuh Belah Tiga belas Adalah Kilam Kalim Kalam Kalam Yaitu Penanya Tuhan Kemudian Kauhaziran Kauhaziran Kita Sering Berdiskutu Tentang Masalah-masalah Pemilihan Antara Badat Dan Kidam Yang Terakhir Adalah Muridan Yang Terakhir Yang Belajar Siapa Saya Belajar Masuk Kategori Murid Dia Harus Ikut Pada Yang Mengajarinya Jadi Murid Jadi Murid Tujuh belas Hayat Hayat Hidup Hayat Dalam Kadaan Hidup Jadi Bukan Hanya Dia Adalah Hidupan Tapi Dia Pun Adalah Hidup Hayat Tentu Jangan Bayangkan Hidup Tuhan Sama Dengan Kita Lahu Samian Maha Mendengar Juga Basiran Maha Melihat Mutakal Liman Berbicara Bercakap Kelas Nah ini Tadi Sampai 20 Sudah 20 Sudah 20 Sampai Mutakal Liman Bicara Jadi Inilah Sifat Daripada Allah Kita Kembali Lagi Dua Maukif Kita Teruskan Lagi Perselisihan Panjang Antara Perakir Sotantir Terkait Persoalan Kendat Tuhan Dan Relasinya Dengan Pengetahuan Juga Didiskusikan Secara Panjang Lemar Dua Maukif Yang pendek Yaitu Maukif Kelima Dan Kenam Membahas Dua Sifat Wajib Tuhan Yang lain Yaitu Hidup Hayat Tadi Dan Mendengar Sama Jadi Yang Dibicarakan Di sana Juga Adalah Tentang Tuhan Itu Adalah Mah Mendengar Dan Sekaligus Sedera Juga Hidup Jadi Hayat Dan Mendengar Sementara Di dalam Maukif Yang Lebih Panjang Maukif Ketujuh Jadi Sementara Di dalam Maukif Yang Panjang Mula Sadra Menjelaskan Tentang Sifat Berbicara Takalum Yang Tadi Takalum Mana Tadi Ini Bicara Mutakalim Cara Tentang Mutakalim Pada Tuhan Pada Maukif Ketujuh Ini Juga Dijelaskan Persoalan Seputar Kitab Kitab Yang Diterungkan Oleh Allah Khususnya Al-Quran Beserta Spek Batin Ada Pun Maukif Kedelapan Yang Panjang Terkait Dengan Konsep Penjagaan Allah Serta Bagaimana Kendak Dan Takdirnya Berlaku Di Dunia Ini Jadi Coba Kita Lihat Jema Sekalian 500 Tahun Lalu Para Ulama Kita Menulis Begitu Lengkap Sebagai Tambahan Terlaku Banyaknya Persoalan Agama Yang Mendasar Lainnya Seperti Konsep Kebaikan Dan Keburukan Serta Bagaimana Keburukan Itu Bisa Ada Di Dunia Ini Harusnya Keburukan Itu Tidak Mungkin Bersumber Dari Tuhan Karena Tuhan Itu Tidak Ada Buruk Pada Dirinya Lalu Kenapa Ada Keburukan Ini Perlu Bahas Dari Mana Apakah Tuhan Menciptakan Keburukan Kalau Tuhan Menciptakan Keburukan Ya Tuhan Adalah Keburukan Juga Masalah Yang Dibahas Dalam Tanda Kebiaksanaan Yang Bermanifestasi Melalui Ciptaan Baik Di Alam Makro Kosmos Kosmos Yang Lebih Besar Maupun Mikro Kosmos Dalam Digita Manusia Dan Perihak Cinta Isyik Yang Meliputi Segala Sesuatu Mokif Kesembilan Membahas Perbuatan Perbuatan Afal Tuhan Apa Sanya Perbuatan Tuhan Apa Sanya Menjadi Perbuatan Tuhan Di Sini Adalah Apa Saja Berkaitan Perbuatan Tuhan Jadi Kita Mokif Kesembilan Membahas Perbuatan Perbuatan Atau Afal Tuhan Jadi Afal Itu Perbuatan Itu Adalah Afal Berkata Afal Termasuk Di Dalamnya Proses Penciptaan Serta Tingkatan Tingkatan Manifestasi Yang Berumlah Dari Logos Jadi Yang Pertama Tuhan Itu Memang Adalah Ilmu Karena Ada Kata Mahamud Tahui Dan Alam Akal Alam Akal Akal Pukiran Dan Pada Mokif Kesepuluh Dan Pada Mokif Kesepuluh Sebagai Bagian Terakhir Bagian Terakhir Mokif Yang Terakhir Yang Terakhir Menjelaskan Masalah Keberlanjutan Manifestasi Tuhan Jadi Kontinuitas Manifestasi Tuhan Dan Yang Terbatas Yang Makhluk Yang Eksistensinya Temporal Dengan Demikian Jadi Makhluk Itu Temporal Tergantung Temporal Dengan Demikian Pada Bagian Ini Kembali Dibahas Tikotomi Antara Keyakinan Agama Tentang Penciptaan Alam Dari Ketiadaan Eks Nihilo Dan Pandangan Filosof Tentang Keabadian Alam Yang Berhubungan Dengan Keabadian Tuhan Sebagai Sumber Manifestasi Dan Penciptaan Dalam Persoalan Tentang Hubungan Antara Yang Atau Antara Alam Dan Tuhan Hudus Wakidam Hudus Ini Kita Bicarakan Juga Wadudus Wakidam Tapa Padim Mullah Sardar Kembali Menawarkan Wawasan Sangat Cemerlang Yang Berdasarkan Pada Doktrim Gerakan Transubstansial Jadi Nanti Di Dalam Bukunya Mullah Sardar Salah Satu Yang Dibahas Cukup Panjang Adalah Transubstansial Jadi Al-Hara Itu Gerakan Gerakan Al-Jauhari Al-Jauhari Haraka Al-Jauhari Jadi Ini Ini Gerakan Sustansial Sustansi Jadi Dibicarakan Jadi Antara Yang Paling Banyak Dibahas Di Bulasada Adalah Tentang Gerakan Sustansial Yang Bahasa Arab Yang Juga Menjadi Salah Satu Ciri Penting Dalam Teosofi Transcendent Ciri Penting Teosofi Transcendent Kalau Teosofi Transcendent Itu Ciri Yang Paling Dasar Pertama Adalah Tashkid Al-Wujud Terus Bergerasi Kebawah Setelah Sampai Kebawah Dia Keatas Lagi Mengikuti Gerak Antarsubstansi Transubstansi Ini Adalah Al-Hara Kajohad Karena Dalam 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 Ucapan Kita Kalau Ada Orang Meninggal Itu Ada Dua Arah Innalillah Itu Dari Allah Kepada Kepada Alam Bawah Innalillahi Sungguhnya Kita Semuanya Dari Allah Kemudian Wa Innalillahi Kembali Kepada Allah Innalillahi Kemudian Sungguhnya Kita Kembali Kepadanya Ini Dari Allah Kita Akan Kembali Kepadanya Kita Semuanya Akan Kembali Kepada Ini Yang Merupakan Ciri Penting Dalam Teosofi Terasini Dalam Keseluruhan Sampar Ini Pembahasan Masalah Masalah Intellektual Akli Saling Terjamin Terjalin Dengan Pembahasan Yang Dirujukan Kepada Dari Lagam Atau Jadi Kalau Ada di Kurang Kita Sudah Dengan Akli Tetap Akli Sedangkan Kalau Kita Pikirkan Sendiri Namanya Akli Akan Banyak Persoalan Sangat Terumit Terkait Al-Quran Dan Hadis Yang Dijelaskan Dengan Pembahasan Selamat Dalam Jadi Jumat Keser Bagian Pembahasan Kita Pada Kesempatan Kali Ini Tanggal 27 Yang Pertanyaan Silahkan Kalau Kalau Tidak Ada yang Bertanya Jumat Sekarang Berarti Kita Akhir Sampai Disini Memang Di rumah Sedikit Agak Berisik Ini Banyak Pasukan 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 Terik Terima kasih Banyak Atas perhatian Bapak Ibu Sekalian Walaupun Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih Pak Ustaz Terima kasih Pak Ustaz Terima kasih Pak Ustaz Terima kasih Pak Ustaz Terima kasih Sama-sama Bapak Ustaz Terima kasih Bapak Ustaz Terima kasih Bapak Ustaz